Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari kembali menerima bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian PUPR dengan total mencapai Rp40,1 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari, Zulkifli mengatakan, pada tahun 2019, Dinas PUPR mendapat bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian PUPR sebanyak Rp40,1 miliar. Zulkifli menjelaskan, dana alokasi khusus yang diterima pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Jika pada tahun 2018 bidang bina marga menerima Rp19,9 miliar, pada tahun 2019 menerima sebesar Rp31,9 miliar. Begitu pula untuk bidang cipta karya, jika pada tahun 2018 menerima Rp800 juta, pada tahun 2019 menerima sebesar Rp4,7 miliar. Sedangkan untuk bidang pengairan, jika pada tahun sebelumnya tidak mendapat DAK, di tahun 2019 menerima sebesar Rp3,5 miliar. Zulkifli menambahkan, dana alokasi khusus ini nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan kabupaten, sistem penyediaan air, minum, dan saluran irigasi. Dana alokasi khusus ini sangat membantu untuk program pembangunan di Batanghari, mengingat APBD Kabupaten Batanghari yang kecil. Untuk tahun 2019 ini, terjadi kenaikan untuk Jaka kita. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2018 yang lalu, untuk kegiatan kebina margaan, kita hanya dapat Rp19,9 miliar. Tapi tahun 2019 ini, terjadi peningkatan yang sangat cukup sekilikan, yaitu menjadi Rp3,9 miliar. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan.